Dulu ogah potong meski dibayar 1 miliar rupiah, sembilan potret terbaru selep TikTok Bongs glow up berambut pendek. Sosok Bong pernah viral karena fenomena Sitayam Fashion Week pada 2022 lalu. Sejak saat itu, remaja ini menarik perhatian publik lewat stilenya yang unik. Bukan cuma unik, Bongnya dikenal polos sekaligus rendah hati, nggak heran jika warganet menggandrungi sosok Bongs. Lantaran sosoknya viral lewat wawancara di Sitayam Fashion Week. Banyak selebriti dan conteng kreator yang mengajaknya kolaborasi. Mulai dari Baim Wong, Rafi Ahmad, Willy Salim, dan masih banyak artis lainnya mengajaknya kolaborasi. Sayangnya, saat ini nama Bongnya mereduk. Bongnya terlihat memilih menepi dari dunia hiburan. Kendati demikian, pemilik nama asli Eka Satria Saputra ini tampak cukup aktif membuat konten pada 2023 lalu. Pada November 2023, Bong diundang dalam perhalatan Sitayam Fashion Week. Ia juga masih cukup aktif sebagai model. Penampilannya jadi glow up karena memilih memotong rambutnya. Seperti apa penampilan terbarunya? Dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, berikut potret Bong dengan rambut pendek yang bikin pangling. Bong sudah tak terlalu aktif jadi conteng kreator. Meski begitu, ia masih diundang sebagai model di berbagai perhalatan fashion show. Penampilan Bong sekarang jauh lebih glowing dibandingkan penampilannya yang sebelumnya. Apalagi dengan rambut pendeknya yang sekarang, penampilannya Bong terlihat lebih fresh. Saat ini, kulitnya juga jauh lebih bersih, kayaknya Bong sudah rajin skin carean. Gaya Bong saat ini jauh lebih rapi dan modis. Meski rambutnya pendek, Bong tetap memakai topi yang ikonik. Penampilan barunya dengan rambut pendek begini bikin wajahnya terlihat lebih fresh. Padahal, Bongnya sempat menolak uang 1 miliar rupiah dari Raffi Ahmad asal Bong mau memotong rambutnya. Tapi gaya baru ini bikin gayanya jadi manglingi. Gak sedikit warganet yang memuji penampilan Bong lebih glow up. Bongnya memang sudah ikonik dengan rambut gondrongnya. Meski begitu, penampilannya saat ini jadi lebih cakep. Terima kasih telah menonton!